Hai, masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Mbak Imbom mengajukan gugatan cerai ke Paula Verhoeven di pengadilan agama Jakarta Selatan. Dan dalam gugatan tersebut, beredar di berbagai media masa, Mbak Imbom menuntut hak asuh atas dua anaknya. Hak asuh anak. Apakah pihak pengadilan agama yang menyidangkan nantinya akan memutuskan hak asuh anak untuk Mbak Imbom? Saya ingin membacakan aturan ini untuk Anda semua sebagai referensinya. Dan tentu saja untuk Mbak Imbom dan pengacaranya. Saya bacakan ya. Berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, diatur bahwa terhadap putusnya perkawinan terdapat beberapa akibat, yaitu A. Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. B. Bila ada perselisian mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya. B. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bila mana, Bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. C. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Kemudian, pada pasal 149, KHI ditegaskan bahwa Bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami memiliki kewajiban-kewajiban sebagai berikut. A. Memberikan mut'ah sesuatu uang atau barang yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut. B. Memberikan nafkah maskah tempat tinggal dan kiswah pakaian kepada bekas istri selama dalam iddah, Kecuali bekas istri telah dijatuhi talak mba'in atau nuyus dan dalam keadaan tidak hamil. C. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila qobla al-dukul dan D. Memberikan biaya adanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Ini hukum perkawinan Islam ya. Oke, saya bacakan lagi, ini yang penting. Aturan hak asuh anak setelah perceraian. Berdasarkan urayan sebelumnya, dalam undang-undang perkawinan diatur bahwa Hak asuh anak akibat perceraian diberikan kepada bapak dan ibu. Namun, apabila terdapat perselisian mengenai penguasaan anak-anak yang orang tuanya bercerai, Pengadilan dapat memberikan putusan terkait dengan penguasaan anak-anak tersebut jatuh pada siapa. Kita lanjut. Selanjutnya, jika mengacu kepada ketentuan pasal 105 KHI, Hak asuh anak atau pemeliharaan anak yang belum mumazis Sudah bisa membedakan sesuatu yang baik dan yang buruk atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Sekali lagi, hak ibunya. Sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumazis diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih Di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuh atau hak pemeliharaannya. Oke. Jika Anda beragama Islam dapat merujuk ketentuan pasal 105 KHI Sebagaimana disebutkan di atas bahwa Kedua anak tersebut belum berusia 12 tahun Dan diasumsikan belum mumazis Sehingga seharusnya hak asuh anak berada pada ibunya. Namun KHI juga mengatur lebih lanjut bahwa Apabila pemegang hak danah tak memuliharaan dan hak asuh ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani Meskipun biaya nafkah dan adanah telah dicukupi maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan agama dapat memindahkan hak adanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak adanah. Ya seperti ibunya yang pemabuk, ibunya yang tidak bisa dicontoh lah ya, gitu gonta-ganti pasangan dan sebagainya Atau ibunya mengalami gangguan kejiwaan dan sebagainya Itu bisa dialihkan dari hak utamanya yaitu ibunya Selanjutnya Terkait dengan biaya pemeliharaan anak, Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi tanggung jawab bapak Akan tetapi, bila bapak dalam kenyataannya tidak dapat memiliki kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut Sementara itu, menurut KHI, semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah Menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa Dapat mengurus diri sendiri dan atau berusia 21 tahun Dengan demikian, mantan suami memiliki kewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan yang berada di dalam pemeliharaan ibu Namun perlu diingat bahwa biaya tersebut juga harus memperhatikan kemampuan dari mantan suami Kayak ini sumbernya dari Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Kemudian instruksi Presiden Tentang penyebar luasan kompilasi hukum Islam Ini agar menjadi perdoman Nah sekarang untuk bayi wong Dasarnya apa gitu kan Untuk mendapatkan hak asuh anak itu dasarnya apa Kenyamanan anak gak bisa diukur Anak-anak lebih nyaman sama bapaknya Bukan ukuran Ukurannya adalah hukum ini Ketika anak masih di bawah umum Ya kali ini di bawah 5 tahun ya Kewajibannya akan jatuh ke ibu Ibu gak perlu memohon-mohon Aturannya sudah jelas Aturannya sudah jelas Kewajiban bapak apa? Memberikan nafkah Pemeliharaan Pendidikan Dan jaminan-jaminan perlindungan Itu aja Untuk mengasuh anak hak asuhnya Sampai membuatkan makanan Cebokin, mandikin Itu bukan bapak namanya Oke Jadi Jadi kita berbicara boleh Tapi yang logis Bisa hak anak jatuh ke bapaknya Kalau ibunya ini Saya bilang nih Pemabuk Ya Sedang di Sedang di mana Di kurung Di penjara Kemudian terlibat Terorisme Kemudian terlibat Ini terlibat Itu Pokoknya banyak masalah deh Kalau ibu banyak masalah Barulah haknya dicabut Kemudian diberikan kepada bapaknya Tapi kalau ibunya sanggup Ya seperti yang saya katakan tadi Ya Saya katakan tadi bahwa Yakinlah bahwa Pengadilan atau hakim Tahu tentang aturan ini Dan Akan memberikan hak asuh itu kepada ibunya Dengan catatan Ibunya Tidak mengalami sesuatu yang Menimbulkan masalah Terhadap anak-anaknya Itu saja dari saya Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!